Kenapa kok jurusan tugas akhir saya teater Tapi ketika ngajar kok lebih di musik Nah itu Pasti Mas Hari juga tanya gitu Kenapa kok gak di teaternya Ngajar teater itu Anu Mas Energinya harus besar Kita melibatkan Psikologi Sama anak-anak Keterlibatan setara batin itu kan Kita harus mendalam ini Mereka Makanya anak-anak teater yang ikut teater Itu pasti Ini anu ya Problem gak ya Kebanyakan Ini saya buka aja gak masalah ya Misalkan kalau mau marah marah sama saya gak apa-apa Kebanyakan itu Ada kekurangannya kasih sayang Di keluarga Sehingga dia dapatkan kasih sayang itu Di komunitas teater Jadi pelanggiasannya ikut komunitas Iya Karena komunitas teater itu memang Sangat care Aware ya Terhadap Kejiwaan Itu kayak Solidaritasnya pasti kuat Teater itu Jadi Orang anak-anak yang Kurang nyaman di rumah Itu pasti Ikutnya banyak di teater Dan Akan lebih nyaman di luar rumah Itu cirinya Kan teater itu ilmu jiwa soalnya Mempelajari karakter manusia Kita ngelajarin naskah itu kan Bener-bener Tenang hati ya Mendalami itu Sehingga Sehingga Kalau saya ngajar Terlalu banyak Porsi teater Di kelas Saya pikir terlalu banyak Membebani Siswa yang lain Yang Mayoritas Gak begitu Minat di teater Satu sekolah aja lah Pasti yang ikut Teater itu minoritas Gak sebanyak Eskul yang lain Walaupun ada sih Gak semua sekolah Begitu Tapi Ada Sekolah yang Eskul teaternya Mayoritas itu ada Tapi Dari Di Surabaya itu kan Saya juga Sempat tuh Ikut ngajar-ngajar eskul Itu Minoritas Termasuk UKM Di kampus Yang ada teaternya Dibandingkan UKM Yang lain Pasti UKM teater ini Lebih sedikit Tapi Militansinya Luar biasa Ibaratnya sedikit Tapi kayak Solid banget Gitu Mungkin pernah ikut teater Mas Haris Gak Gak Dari dulu Lebih ke jurnalis Jurnalis Pasti ikut yang jurnalis Tau yang lain Kan kayak orang gila Latihan vokal Bunga-bungo Memang kalau Bukan orang teater Kayak Aneh Kepala Mereka Mata Terima kasih.